ini ada keamanan keamanan negara atau keamanan pemerintah ini keamanan semuanya kenapa lihat buktinya mana Pak Ejo kamu sudah nikah belum Pak Ejo? ah untung ini saya jadi saya untung sudah nikah gitu loh kenapa Pak Ejo? ha? oh saya mbak ini dikit ya? oh saya mbak ini dikit sorry Pak Ejo ya gitu lah kalau lihat cowok ini didekan apa ya bu? kenapa sama ibu? apa ibu? itu surat interminit dari majikan tapi surat enggak lah itulah surat apalah yang kemarin aku kirim ke Miss itu oh enggak apa-apa lah enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak ini katanya dari kejelek ya jelek memang jelek keluar dari Hongkong enggak bisa kerja di Hongkong lagi ya? enggak apa-apa lah kan bisa ke Makau kapan keluarnya? tanggal 18 18 Maret? April iya enggak apa-apa lah ke Makau lah enggak apa-apa lah enggak ada masalah bu yuk kedatang aja ke Makau lah oh enggak kerja nih Makau lah enggak terus ini kan perlakuan majikan kan itu kan kakek meninggal kemarin tiga hari yang lalu terus perlakuannya ke aku itu kayak bener-bener baik banget hingga membuat aku terasa nyaman dan luar biasa ternyata lihat terus maksudnya itu budaya gimana itu ngomongnya yang sampah lah yang ibaratnya aku gila lah gitu kan itu setiap hari ngomongannya seperti itu yang membuat aku selalu tidak nyaman kata-katanya itu loh yang pasal ya orang Hongkongnya kayak gitu enggak ada yang aneh di Hongkong itu jisin gila gendeng itu setiap hari kemcon goblok itu sudah udah makanan enggak oh iya di Hongkong berapa lama kamu sayang 6 tahun lah 6 tahun kan harusnya sudah tahu toh enggak karena majikanku yang dari dulu enggak ada yang seperti ini ya ini pas majikan yang kurang 1 on iya jadi sudah wajar bu makanya dengan bien yaitu namanya hidup itu ada tanjakannya ada belokannya dulu majikan baik tiba-tiba jadi gila kamu enggak tanya dia dia majikannya baik tiba-tiba dia masuk penjara 3 hari astahun nah tanyain dia loh ini nyata ini nyata samain cuma dibilang goblok kalau dia dibilang goblok udah kenyang dia bilang bodoh ayo semua tiap hari aku enggak orang gila nih makan buah naga 1.30 gigi sampai ini sampai protol semua terus maksudnya kan aku enggak nyaman gitu dengan kata-kata perintahnya itu ngomongnya juga kasar banget setiap hari enggak ada lembut-lembutnya sedikit pun walaupun disuruh nyuci mobil ya aku lakukan tanpa air ada di LG 1 itu enggak ada air aku ambil ke rumah enggak masalah yang penting dia itu baik aku aku pinginnya seperti itu gitu ya tapi ternyata ya masih seperti itu salah 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 dan salah itulah Hongkong makanya saya tidak bisa hari ini saya tetap masuk ilmu perdukunan di dunia persilatan pun masih belum bisa menundukkan orang Hongkong jadi jadi enggak masuk mbak masalah orang Hongkong ngomong teriak bahasanya keras kasar jahat itu saya sudah kayak biasa tapi kalau mukul memang mereka tidak akan pernah karena orang Hongkong itu saya punya wasiat selalu bilang membunuh tanpa menyentuh jadi roh-roh pembantunya sudah dibatang semua sudah dibangkai semua karena mereka yang diantam adalah mental ya mental memang yang diserang itu mental kalau orang Indonesia kan enggak senggol bacok kan nyamuk jadi kita tahu dia itu benci kita orang Hongkong enggak mulut mulut mereka tajam banget lah kamu goblok jangan ke sini lah ke tempat lain aja lah tak gaji mahal-mahal ngapain lah kamu iya kan oh itu orang Hongkong wajar kalau ada orang Hongkong halus kayak Yogyakarta saya pindah langsung ke Yogyakarta kan saya geleng anak saya rada saya geleng yuk anggil malah kuali mbak adiknya gitu loh adiknya pereman malah masih kayak gitu itu mpian matangnya mengidam di Yogyakarta enggak katakan kan gede dia bukan dari perut masih kecil nyedam di Borobudur aku melet-melet ke Jogja kok iya rasidu terus gini yang aku pertanyakan kalau ini kan berarti aku satu bulan dari tanggal kemarin tanggal berapa pokoknya di bulan ini kan aku belum digaji sama majikan itu gimana prosesnya kalau dia enggak mau bayar gitu dengan alasan surat itu men iya karena misconduct kalau kamu mau menuntut dia bisa tapi harus sidang dan bulan waktu ribet juga prosesnya jadi kalau karena misconduct mbak misconduct adalah kamu tidak mematuhi peraturan misconduct itu tidak mematuhi peraturan dimana untuk memberikan obat pada orang tua kalau makan jadi sampai dia merasakan tidak nyaman jadi kamu tidak menyiapkan masakan dengan baik padahal si waktu itu kan memang aku cuci mobil terus pulang kan majikan yang masak ya aku pulang kakek terus berak sampai jam apa sama enggak ngasih dia makan dia enggak mau katanya nanti jam 5 kan terus majikan telepon kenapa kamu enggak kasih makan dia enggak mau makan katanya nanti jam 5 karena dia ngeluh perutnya sakit enggak aku seperti itu terus majikan datang bawa dokter ke situ maksudnya dia langsung dibawa ke rumah sakit jam 5 oke jadi saya percaya omonganmu tapi majikan kan enggak percaya dengan omonganmu yang nyatanya dia mengatakan bahwa sampai jam 5 akhirnya dia dibawa ke rumah sakit tapi kan sudah parah kalau memang sudah sakit dari awal kan harusnya kamu balitahu majikanmu kan memang sakitnya dari awal setiap aku mau telepon majikan kakek ngomong enggak usah kasih cecek tahu cecek kan seperti itu makanya setiap aku ngomong aku kasih telepon cecek ya kong maksudnya kan dia sakit disini loh karena dia kencing itu lama banget lama keluarnya terus ada benjolan di dalam perut itu mintanya cuma diurutin ngerti iya ini yang sering terjadi pembantukan seperti itu juga bukan salahmu uang tua ini biasanya double kan saya selalu bilang seperti itu karena itu kamu harus komunikasi dengan anaknya kadang-kadang bukan kamu mbak mertuaku sendiri tiap hari itu kakinya tak suruh merendam pakai aranget kadang-kadang ngomong sama ceceknya enggak usah bukan salah pembantunya karena mertuaku sendiri bilang adem-adem kan merendam kaki gitu loh tapi kenapa kalau merendam kaki kan biar uratnya jalan kan orang tua sambil diurut tapi dia itu double tapi ceceknya itu mbak Siti selalu telpon siu cahaya nenek enggak mau direndam kakinya nah karena dia ke laporan tiba-tiba kakinya melendung kakinya melendung tak tanyain loh kok kakinya melendung iya diinane lali enggak direndam iya aku tahu kamu enggak direndam tapi jajanya sudah telepon aku loh jajanya nanyain sama aku kenapa kamu enggak mau direndam nah akhirnya kan tahu tapi lihat kamu sama sekali tidak komunikasi di belakang kakek ya tetap kamu yang salah namanya kamu tidak amanah benar enggak lihat orang sakit itu enggak suka orang lain tahu tapi kamu sebagai pembantu yang tahu kamu harus laporan pada anak-anaknya itu salahmu makanya di sini dituliskan miskondak jadi alasan apapun tetap kamu salah ngapain aku ngejeng pembantu kalau kamu tahu dia sakit kamu enggak ngomong secara logika masuk enggak berarti kan intinya adalah kenapa samain harus butuh ngasih tahu orang lain karena kan kamu sendiri ngerti enggak kalau pun satu rumah dulu aku sama mertuaku satu rumah tapi masalahnya kan kita tidak tahu kita pagi sampai malam kan di kerja pulang-pulang kan enggak tahu kita ada apa-apa kan nenek makan atau enggak makan kan kita tidak tahu iya bes intinya apes saja karena saya selalu bilang apes tidak ada dalam kalender ngerti sudah paham ya wes enggak apa-apa lah ke makau lah kalau ini berarti itu harus sampai tanggal 18 aku keluar terus tadi kan majikan sms apa ya cek sms apa majikannya kan kemarin kan kemarin beri intinya tanggal 19 kamu keluar 18 kok 18 ya maksudnya dia tuh sudah suruh mampu deh malam ngerti tapi kan dia waktu 7 hari kan kamu mau ke mako atau pulang Indonesia mau kerja di mako atau pulang Indonesia pulang Indonesia pulang Indonesia maksudnya kalau ke mako berarti langsung dari rumah majikan kesana ya reni di mako kesini dulu kamu mau terbang tanggal 19 tak iya terbang pulang enggak maksudnya itu pulangnya lho dia tuh mau memberikan tiket kan dia nanya enggak apa aku harus ngomong enggak enggak pulang Indo gitu iya enggak maksudnya jangan tanggal 19 dong tanggal 22 kek atau apa kenapa harus mepet banget eh cek enggak boleh enggak kenapa enggak boleh aku ngomong ngomong tanggal 20 aja jangan terlalu lama kamu di Hongkong seperti itu lho kan itu peraturan Hongkong peraturan Hongkong 7 hari setelah itu enggak boleh kalau di kamu di tebelikan tiket di hari yang sama enggak boleh kamu bisa nuntut ke ejenmu ejen apa ke ejen Pekok Norpo ini jangan disebut Markona oh samplok kalau helikopter kan kok ya sorry jangan disebut sorry 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 jadi jadi ini ejen Pekok Norpo ini kenapa kan kamu ada peluang di sini untuk berpikir namanya orang kan pikirannya berubah-rubah ya kamu minta dua-dua loh kalau ejenmu maksa tanggal 19 terbang kamu bilang enggak mau laporkan ke JRI iya aku kemarin kan pertama minta tanggal 20 ya terus katanya kamu enggak usah lama-lama lah di Hongkong udah keluar dari majikan tanggal 18 tanggal 19 ya no terbang kan seperti itu kamu bilang aja minta tanggal 22 tanggal 22 tinggal tanggal 22 mau tinggal di mana aku no aku mau di depan di KJRI gitu biar sekalian dia ketakutan mana ada kayak gitu enggak jelas sih udah tanggal 22 kamu yakin mau ke Mako atau memang mau pulang Indonesia yakin kalau kamu masih pingin kerja memang ada kerjaan dan maksudnya aku masih pingin kerja lah masih pingin kerja umur berapa sih jendengan 47 47 masih muda loh dibandingkan 50 iya bener salah saya ngomongnya salah salah aku emang nangis lah silahkan nangis mbak itu banyak tisu orang tadi yang umur 30 aja mau nikah sama aku ngakung 63 kok berarti kan masih muda kamu 47 47 kan dibandingkan 50 tua mana kan lebih muda 50 di sini tuh gak boleh naik gak boleh sengsara gak punya uang pun ketawa itu mie banyak itu bisa rambut keriting kalau cuma makan mie aja sangat di sini itu makanya makanya itu harus dukunnya ada banyak bau dupa di depan itu itu hantunya sudah kabur sana semua ada apa lagi enggak itu maksudnya kalau aku gak dibayar ini juga harus diem gitu sekarang dibayar apa enggak sih sih belum makanya Marco nak mikir mau jokoh banteren keluar aja belum kok mikirin bayaran toh enggak maksudnya kan takutnya kemarin dari kemarin kan ada orang yang ngomong ya kalau kamu masalahnya seperti ini kamu bisa aja kamu gak dibayar terus nanti kalau kamu kerja tidak dibayar yang ngomong kayak gitu tak sampluk karu helikopter soalnya kenapa kamu kerja tak harus dibayar kecuali kamu tidak kerja dikeluarkan hari itu juga memang kamu tidak mendapatkan bayaran tapi kalau kamu masih bekerja dan dia tidak membayar dengan alasan ini tawangin nonton markona ngomong sih ngomong sih ngomong sih ngomong aku nih mereng-mereng tak biar tak ngomong ya weh apa meneh seru gak ngerti misi ini apa lagi katanya sudah kalau aku gak kuat disitu gimana loh ini beda meneh gue yang bayar majikan oh gak dengak iya dong ini tutup lo saman itu bu sampe tanggal itu gak kuat ataupun nih gue enggak perlakuan ini lo kaku iya sudah dinyatakan tidak baik ya terserah masih ya gimana ya terserah dia kalau dia ngeluarin kamu lebih awal dia gak perlu bayar kamu tapi like kamu keluar dari lebih awal kamu bayar dia karena dia miskondak miskondak ini alasannya umok ya karena itu gak usah macam-macam berarti kamu keluarin karena kamu sudah tidak nurut lagi peraturan terlalu parah makanya dia lepak kamu keluar dia berhak tidak bayar kamu selama notis itu tapi ya waktu kamu kerja tetap harus dibayar paham ada apa lagi yakin yakin orang ngobrol sama cowok ganggu gak enggak ngomong ngomong cowok senangnya sama cowok aku itu tak ngobrol sama cowok jangan diganggu ngobrol dengan cowok diganggu